Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat islami bertemu lagi dengan Ana Ukti Cika di dalam berita info islami Nah sahabat islami kali ini kita akan membahas tentang menguap Pastikan sahabat islami semua pernah merasakan yang namanya menguap Dan ternyata setan jangan menyukai orang-orang yang menguap itu Tapi katanya si Allah gak suka sama orang yang menguap Dengar-dengar katanya si setan menyukai manusia yang menguap itu Karena wajah pemimik manusia yang sedang menguap itu kelihatan jelek Makanya setan suka tertawa Nah untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut Kita lihat penjelasan yang berikut ini Sahabat islami apakah anda tahu ketika kita menguap setan ikut tertawa Sahabat islami anda bisa perhatikan hadis berikut Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap Oleh karena itu bila kalian bersin lalu dia memuji Allah Maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk bertajmid Mengucapkan Sedangkan menguap itu dari setan Jika seseorang menguap Hendaklah dia tahan semampunya Bila orang yang menguap sampai mengeluarkan suara Setan tertawa karenanya Hadis Riwayat Bukhari 6223 Sahabat islami tertawa merupakan ekspresi senang dan bahagia Setan merasa senang ketika godaannya berhasil dan dituruti manusia Karena setan selalu motivasi manusia untuk menjadi pemalas dan banyak tidur Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa menguap sumbernya dari setan Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Menguap itu dari setan Jika seseorang menguap Hendaklah dia tahan semampunya Hadis Riwayat Bukhari 3289 The Muslim 7682 Dr. Mustafa Dib al-Bubo Pakar mazhab syafi'iyah kontemporer Mengatakan Menguap dikatakan sebagai godaan setan Karena dia lah yang mengajak manusia untuk memenuhi syahwatnya Sementara menguap terjadi ketika seseorang cenderung malas Banyak tidur dan berat dalam melakukan ketaatan Taklik sahih Bukhari untuk hadis nomor 315 Jika menguap itu sendiri sudah membuat setan merasa senang Dia akan merasa lebih senang ketika orang yang menguap sampai mengeluarkan suara Karena yang terjadi tidak hanya menguap Tapi menguap ini sertai kesungguhan Inilah yang membuat setan tertawa Ada juga yang mengatakan setan tertawa ketika manusia menguap Karena wajah manusia berubah menjadi jelek saat dia menguap Fatul Bari 10-612 Sahabat islami sebagai muslim tentu kita dilarang untuk memasukkan kebahagiaan di hati para musuh Sebaliknya kita dianjurkan membuat musuh islam marah Karena kita melakukan ketaatan dan komitmen terhadap syariat islam Dan ini Allah catat sebagai amal salih Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan Kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh Quran Surah At-Taubah Ayat 120 Sahabat islami jika membuat musuh islam marah termasuk amal soleh Maka membuat marah gempong kekufuran yaitu setan juga termasuk amal soleh Namun tentu saja semua harus dilakukan sesuai aturan Saatnya menyesuaikan diri dengan sunnah dan ajaran Nabi SAW Pelajari semua yang beliau syariatkan Semoga Allah memudahkan kita untuk meniti jalan kebenaran Sahabat islami itulah tadi alasan mengapa ketika kita menguap setan pun ikut tertawa Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah sahabat islami sudah tahu kan kenapa setan sangat menyukai orang yang sedang menguap Sementara Allah lebih suka orang yang bersen ketimbang menguap Jadi kalau kita tiba-tiba ingin menguap alangkah baiknya kita tahan semaksimal mungkin Supaya setan tidak tertawa Apalagi sampai-sampai meneluarkan suara Nah itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang menguap Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya Saya Ukti Cika Umberdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh